Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Kita beralih ke informasi lainnya Kegiatan tablik akbar di komplek perumahan Citra Graha sebagai wahana untuk memberikan kesempatan kepada warga Kalsel Ikut andil dalam pembangunan rumah sakit yang merupakan milik masyarakat Lantunan Syair Syair Maulid Al-Habsi berkumandang mengawali tablik akbar untuk pengumpulan dana pendirian rumah sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru Pembangunan rumah sakit Islam Sultan Agung ini berlokasi di komplek perumahan Citra Graha, km 17, Landasan Ulin, Banjarbaru Hadir staf ahli gubernur bidang hukum politik dan pemerintahan bersama wakil wali kota Bajarbaru Di samping pimpinan piti kota Citra Graha Haji Nurhin serta ulama Kiai Haji Ahmad Yudianur Dalam acara tersebut dilakukan penanda tanganan MUU antara Yayasan Badan Wakap Sultan Agung Semarang Dengan Badan Wakap Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Ketua Umum Yayasan Badan Wakap Sultan Agung Haji Hasan Toha Putra menyebutkan Kegiatan ini sebagai wahana untuk memberikan kesempatan warga Kalimantan Selatan Ikut andil dalam pembangunan rumah sakit yang merupakan milik masyarakat Ini merupakan rumah sakit bersertifikat syariah pertama di Indonesia dan bertarap internasional Dengan amal jariah dalam bentuk wakaf ditargetkan rumah sakit ini akan selesai tahun depan Yang bersifatnya masyarakat selam syariah, kita setengah bertemu, kita sangat gembira kan gitu Karena ini masyarakat dididikan di tanah, lengkap 32 hektare akan menjadikan produktif daripada masyarakat lain Dan soal ini bagus dan itu cara untuk masyarakat Dan ini peluang karena salah satu misi kami adalah memacu gerakan khasan api dunia Untuk kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat Yaitu berwakaf melalui wakaf dan juga memacu kegiatan berlomba-lomba dalam berbuat kewajiban Berapa lantai nanti Pak 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 Sakit? 5 lantai Kami itu mendapatkan tanah wakaf di kalsal Begitu kami terlihat di kalsal dan kami lihat sangat potensial Masyarakat sini adalah masyarakat yang sangat islami Sehingga kalau kami mendidikan rumah sakit berbasis syariah itu pasti akan disambut dengan baik sekali Kegiatan kita adalah takut dikabar dalam rangka untuk mensosialiskan baik wakaf Ya wakaf jadi kami mengajak kepada masyarakat dan Bantan Selatan Mari ke wakaf untuk menunjukkan rumah sakitnya Di antara 110 sampai 100 Ya jawabannya sekarang jadi kira satu tahun lagi Rumah satu tahun takkan selesai Tablik akbar tersebut diisi dengan ceramah agama oleh guru Juhdianur Saat ini pembangunan fisik rumah sakit tersebut sudah 60% Dan telah menghabiskan anggaran 30 miliar lebih Rijaliapan di BancarTV